Lupus bukanlah hambatan, Ian Sofian penyandang lupus yang tak pantang menyerah. Ian mendirikan sahabat cempluk yang didalamnya adalah para odapus. Mereka bagaikan sahabat, bahkan keluarga bagi para odapus lainnya. Ian menunjukkan senyuman, semangat, dan ketegaranya, karena ia yakin lupus tidaklah sebuah akhir. Hari lupus sedunia mempertemukan para odapus satu dengan yang lainnya. Saling memberi motivasi, bercerita, dan bermain. Rata-rata, lupus diderita oleh perempuan. Lupus dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Ian tak memandang siapa saja yang terserang lupus. Bagi Ian, semangat dan motivasinya akan dapat memberi pandangan cerah bagi para odapus untuk tetap bertahan. Bertahun-tahun Ian hidup dengan lupus. Lupus ada dalam dirinya. Kadangkala Ian menangis. Namun, ia kembali tersenyum. Sahabat cempluk didirikannya untuk membantu sesama. Sahabat cempluk juga aktif sebagai kelompok pendukung bagi odapus. Utamanya, anak-anak dan remaja. Tidak hanya dari Jogja, tapi banyak pula odapus dari luar daerah. Saya melakukan ini loh, gitu. Saya, oh mbaknya kerja ya, gitu. Gak capek, mbak capek, gitu. Tapi gapapa ya, odapus bisa seperti itu ya. Itu ternyata jadi bensin ya. Itu penyemangat buat mereka. Lihat kakak-kakaknya yang bisa tetap skripsi ya sampai lulus, gitu ya. Bahkan ada yang sampai S3, sampai bisa dapat beasiswa, gitu. Ya, walaupun misalnya harus terkendala berhenti dulu kuliahnya setahun, dua tahun, gitu ya. Tapi itu sesuatu yang, apa ya, buat adik-adik itu penting bisa mendengarkan itu. Buat orang tuanya sendiri, mereka sama gitu kalau dengar, Wah, oh bisa ya mbak kuliah, gak apa-apa, gitu ya. Biasanya suatu itu. Oh punya amal, gitu, gitu. Jadi itu memberi harapan ke pendampingnya, juga memberi harapan ke teman-temannya, gitu. Seseorang yang memiliki lupus tentunya berbeda. Memang secara fisik sama, namun sebenarnya mereka cenderung lemah. Tidak dapat terlalu lelah, terpapar sinar matahari terlalu lama, dan belorang raga terlalu berat. Mungkin lupus dapat menghambat aktivitas, tapi lupus tidak dapat menghentikan segala hal, termasuk prestasi. Para odapus tentunya memiliki cita-cita, dan lupus tidak akan memutuskan cita-cita mereka. Kita sakit itu gak boleh, kita harus, kita lemah itu gak boleh. Jadi kita itu sakit, tapi kita masih bisa berprestasi. Jadi semangat saya itu ya, saya sekolah, saya dapat prestasi, dan itu bisa melihat kalau sakit itu kita masih bisa berprestasi. Iyan bersama sahabat cempuk lainnya terus berjuang, meraih impian, cita-cita, dan menjalani hidup dengan normal. Lupus tidak menular, odapus tidak untuk dijauhi. Kita semua sama, hanya dalam diri kita yang berbeda.